Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirshbun Arief dari Forum News Network Bagaimana caranya intelijen Israel itu berhasil Menewaskan pimpinan Hamas Ismail Hadiah Yang tengah berada di ibu kota Iran Teheran Sampai sekarang ini kemudian menjadi kontroversi Karena sebelumnya itu kan muncul versi yang dianggap cukup kredibel Yang ini merupakan investigasi dari harian yang cukup berpengaruh Di Amerika Serikat, The New York Times Yang mengutip laporan dari sejumlah sumber intelijen di Timur Tengah Maupun di Amerika dinyatakan bahwa Ismail Haniyeh itu tewas Karena adanya bom yang telah ditanam di tempat dia selama bermalam di Teheran Dan itu bomnya itu ditanam 2 bulan sebelumnya Hal itu belakangan ini dibantah oleh para perlakilan dari Hamas di Iran Dan juga kemudian ini ada bantaan resmi dari Garda Revolusi Iran Ini yang berlukan pasukan penjaga keamanan di Iran ini Dan mereka ini menyatakan bahwa Ismail Haniyeh itu bukan tewas Karena ledakan bom, melainkan proyektil jarak pendek Dengan hulu ledak sekitar 7 kilogram Tetapi tidak dijelaskan bagaimana cara menembakkan proyektil jarak pendek ini Kalau jarak pendek saya kira yang paling mungkin dilakukan itu dengan drone Karena kalau dengan pesawat ya tidak mungkin jaraknya terlalu pendek Soalnya penting untuk diklaim-klaim semacam ini penting untuk diajukan juga oleh Iran Ini kan karena bagaimanapun juga peristiwa ini sangat memalukan Dan lepas dari bagaimana cara dari Israel kemudian berhasil menewaskan Ismail Haniyeh Itu kan satu hal yang tidak bisa lagi dibantah oleh Iran Bahwa Israel itu bisa mengeksplore kelemahan dari sisi keamanan nasional Iran Karena bagaimanapun juga kan ini Kenapa saya sebut sangat memalukan Peristimanya terjadi itu ketika Ismail Haniyeh itu berkunjung ke Teheran Untuk menghadiri pelantikan presiden Iran yang baru Dan tentu saja ini kan pertama Ismail Haniyeh ini adalah tokoh penting Dan pasti Iran itu tahu betul bahwa Ismail Haniyeh ini menjadi target dari intelijen Israel Mossad Jadi dia pasti mendapat perlindungan yang ekstra ketat Yang kedua ini ketika terjadi pelantikan presiden yang baru Dipastikan ibu kota Teheran itu mendapatkan penjagaan yang sangat-sangat ketat Jadi intelijen juga masih lebih waspada begitu Jadi bagaimana mungkin kemudian ini bisa bobol dan Ismail Haniyeh tewas Para pengamat intelijen sendiri juga bertanya-tanya Mengapa kemudian ini Ismail Haniyeh itu bisa tewas di Iran Yang jelas dia juga militernya dan intelijennya juga tidak main-main Sementara ketika di Qatar, di Turki, bahkan juga terakhir di Cina kan aman-aman saja Begitu ya Memang sih Cina dan Qatar ini punya hubungan diplomatik termasuk Israel Termasuk Turki maksud saya punya hubungan diplomatik dengan Israel Tetapi tetap saja ini jadi satu pertanyaan yang sangat menarik Dan kemudian menjadi spekulasi yang luar biasa di kalangan intelijen Karena selama ini Iran itu memang dianggap salah satu big brother-nya Untuk kelompok-kelompok perlawanan terhadap Israel ini ya Dan karena hubungan diplomatik tidak sedia dan jarak mereka ini jarak negaranya kan tidak berbatasan langsung Begitu jadi Iran itu ketika mengganggu Israel dia menggunakan proksi-proksinya ya Banyak proksi dari Iran ini untuk melawan Israel itu Ya sekarang Hezbollah di Lebanon Kemudian tentu saja Hamas sendiri di Gaza Belum lagi ada Syuryah juga itu yang juga berbatasan dengan Israel Dengan cara semacam itu artinya Iran itu tidak perlu terlibat langsung dalam konflik dengan Israel Tapi kita tahu beberapa waktu yang lalu kan Iran ini juga pernah diserang oleh Israel Waktu itu yang diserang adalah kota Iswahan Di mana kota Iswahan ini dikenal sebagai kota tempat pengayaan atau program dari senjata nuklir dari Iran Nah sementara Iran sendiri ini seperti saya sebut tadi itu Kalau misalnya dia harus menyerang langsung Israel Atau sebaliknya Israel itu juga ingin menyerang langsung Iran ini kan mesti izin dari negara tetangganya Kalau kita lihat dari petanya ini kan Iran itu kan kalau dia dengan Israel itu dibatasi oleh Irak Jadi setidaknya dia harus minta izin dengan Irak Sementara hubungan Irak dengan Iran ini kan juga tidak cukup harmonis Meskipun ada faksi-faksi kelompok siah di sana ketika siah berkuasa relatif hubungannya harmonis Tapi yang jelas Iran itu lebih dekat dengan Syria Terus dengan kelompok-kelompok pelawanan tadi itu Hezbollah Kemudian Hamas dan juga ada satu lagi Houthi di Yemen Jadi selama ini mereka ini kalau bertempur terutama Iran menggunakan proksi-proksinya Tapi dengan sekarang ini dengan peristiwa yang terjadi sekarang ini Kalau betul seperti yang dikatakan oleh Garda Revolusi Dia menggunakan proyektir jarak jauh Ini kan jadi imbul pertanyaan Dengan begitu kan berarti itu diledakkan dari wilayah teritorialnya Iran sendiri Berarti agen-agen dari Israel itu berhasil menyusup ke sana ya ke Iran gitu ya Nah sebelumnya itu ya perwakilan Hamas di Iran Khaled Qadomi itu mengungkapkan bahwa indikasi tempat tinggal hanya itu kata dia terkena roket atau proyektir dari luar Jadi menurut perwakilan Hamas di Iran itu mengungkapkannya kepada media pada tanggal 31 Juli Mereka berbicara kepada harian The New Arab Dan Khaled Qadomi itu menolak narasi yang dilaporkan oleh The New York Times Bahwa ledakan bom itu yang menyebabkan tewasnya Ismail Haniyeh Dan kemudian laporan dari Arab News ini dikutip oleh kantor buita resmi dari Iran IRNA pada tanggal 3 Agustus kemarin ya Qadomi menuturkan bangunan tempat tinggal perwakilan Hamas di Teheran berguncang itu pada Rabu pukul 1 lewat 37 menit Rupanya ini Nesam ini kawasan yang ada satu gedung di daerah elitnya Iran ini Rupanya jadi tempat perwakilan Hamas ya selama mereka di Teheran Nah itulah kemudian Ismail Haniyeh bermalam di situ Dan kata dia ketika dia mendengar ledakan itu dia segera meninggalkan ruangan dan melihat asap tebal Dia baru mengetahui bahwa Abu al-Abbad atau ini panggilan untuk Haniyeh itu telah tewas Guncangannya sangat keras dan itu kata dia seperti gempa bumi atau guntur Namun ternyata itu bukan keduanya Dia melihat dinding dan atap kamar Haniyeh telah runtuh ketika dia dan timnya mencapai kamar Haniyeh di lantai 4 Dari lokasi kejadian diketahui bahwa serangan itu dilakukan oleh proyektil atau rudal udara Tapi dia nggak memberi rincian lebih lanjut Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa temuan tersebut akan dirilis nanti ketika kelompok teknis Tanda petik saudara kita di Iran sedang menyelidiki kasus tersebut Jadi dia tidak mau mendahului intelijen Iran yang sedang melakukan investigasi Dan dia juga mengecam surat kabar Amerika dan Israel karena memberikan narasi yang berbeda mengenai penanaman bom di bawah tempat Idur Haniyeh Dan Kadomi mengatakan kenyataan dan narasi tersebut bertentangan Pembunuhan dari Ismail Haniyeh ini memang menimbulkan ketegangan yang luar biasa di kapasan Timur Tengah Misalnya seperti kelompok Isbulah juga melancarkan roket-roketnya ke kawasan Israel Dan kemudian Garda Revolusi juga telah bersumpah akan membalas dendam atas kematian Haniyeh Yang dalam istilah mereka bakal berat dan pada waktu, tempat, dan cara yang tepat Kalau Presiden Iran kan menyebutnya ini mereka akan melakukan pembalasan yang membuat Israel menyesal melakukan pembunuhan itu Sebelumnya The New York Times itu mengutip 5 orang pejabat di Timur Tengah Dan kemudian 2 orang pejabat di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya Atau hanya anonim saja itu bahwa Ismail Haniyeh itu tewas karena ledakan bom Dan bom itu telah ditanamkan di kamar dari Haniyeh itu 2 bulan sebelumnya Bom itu diselundupkan oleh Israel Nah ini kan, kalau benar seperti itu, itu kan bisa menimbulkan satu kegoncangan tersendiri Di internal dari intelijen Iran dan juga Garda Revolusi yang mengawal ini Kenapa? Karena dengan begitu, kalau mereka bisa menanamkan bom di tempat yang akan menjadi tempat tinggal dari Haniyeh Dan itu 2 bulan sebelumnya, ya bisa dipastikan ini ada anasir-anasir di dalam Garda Revolusi Atau intelijen dari Iran yang membelot dan itu bekerja sama dengan intelijen Israel Mossad Jadi mereka ini pasti penting untuk menjelaskan itu, untuk membantah ya Bahwa itu adalah bom Ini dampaknya sama, faktanya sama bahwa Ismail Haniyeh meninggal, wafat Dan kedua Iran itu kebobolan Artinya pertahanan mereka itu dengan mudah ditembus oleh Mossad Tetapi penyebabnya yang itu, yang berbeda itu juga sangat penting Kalau tadi, kalau dengan bom, itu berarti ada anasir di dalam yang bekerja sama dengan intelijen Mossad Dan itu bahaya Ini dampaknya tidak hanya kematian dari Ismail Haniyeh, tapi Iran juga harus melakukan pembersihan besar-besaran terhadap intelijennya Ketika mereka sudah kebobolan, ada implant agent yang diletakkan atau ditempatkan oleh Mossad di kalangan intelijen dari Iran Dan dampaknya itu bisa sangat merusak ya Karena mereka masih meriset ulang semua aparat intelijennya dan juga mengevaluasi secara keseluruhan Karena ini sangat berbahaya Sementara kalau ini dilakukan dengan rudal, tentu saja ini menggunakan apakah itu kemudian menggunakan drone atau kemudian menggunakan pesawat Tentu lebih mudah dimitigasinya ketimbang adanya penyusupan di kalangan intelijen Makanya itu kemudian penting untuk menjelaskan apa dan bagaimana caranya Ismail Haniyeh itu tewas Apakah kemudian pertanyaannya The New York Times itu bagian dari upaya disinformasi dari Israel Spikulasi tentang teori konspirasi semacam ini memang sangat berbahaya Karena itulah kemudian Hamas dan juga Iran itu karena revolusi mesti segera memberikan penjelasan Dan sekarang ini tengah dilangsungkan investigasi Dan saya kira tidak terlalu sulit karena dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada di lokasi Pastikan nanti bisa ditemukan apa di penyebab kematian dari Ismail Haniyeh Yang ditanam dengan rudal yang ditembakkan dari jarak jauh itu jelas sangat berbeda ya Evidencenya di lapangan Nah soal keberhasilan dari intelijen Israel itu untuk menerobos pertahanan dari Iran itu memang menjadi isu yang serius Ketika beberapa waktu yang lalu itu kan Israel juga berhasil menyerang disebutnya begitu ya Menyerang pangkalan militer di Isfahan Dan pada waktu itu Iran membantah bahwa itu bukan rudal tapi itu hanya drone dan kerusakannya sangat kecil saja gitu Dan tidak lama kemudian Iran juga melakukan serangan balasan ke Israel Tapi juga kelihatannya kerusakan yang diakibatkannya tidak terlalu signifikan Nah ini menarik juga ini kalau saya membaca di BBC BBC itu melakukan verify atau semacam ya untuk mengklarifikasi Bagaimana sebenarnya dampak serangan dari Israel terhadap Iran beberapa waktu yang lalu di Isfahan Nah ini kemudian BBC melakukan analisis dua foto udara yang menunjukkan kerusakan pada bagian sistem pertahanan udara di sebuah lapangan terbang di Isfahan Nah BBC melakukannya melakukan verify Ini melakukan pemeriksaan melalui analisis citra satelit optik dan sintetik aperture radar atau SAR Yang ini ditangkap di Isfahan pada Jumat tanggal 19 April lalu ketika Israel melakukan serangan Katanya citra optik itu sudah tidak asing lagi bagi siapapun yang sering menggunakan alat seperti Google Earth Yang pada dasarnya adalah foto-foto dari daratan Sementara kalau teknologi SAR itu menggunakan gelombang radio untuk membangun gambaran permukaan bumi Nah salah satu keunggulan yang dimilikinya dibandingkan dengan teknologi satelit konvensional adalah kemampuannya menangkap citra di malam hari atau terhalang awan Nah dari citra yang diambil umbra space itu setelah serangan pada tanggal 19 April lalu menunjukkan kerusakan dan puing-puing di sekitar salah satu komponen Yang diduga itu kemungkinan radar yang sedikit bergeser posisinya dan adanya kedaraan lain telah dipindahkan dari lokasi tersebut Kemudian pemeriksaan dengan teknologi SAR ini dikonfirmasi oleh citra satelit optik yang ditangkap oleh planet yang meskipun beresolusi rendah menunjukkan tanda hangus di lokasi yang sama Dan ini kemudian dibandingkan dengan foto yang diambil pada tanggal 11 dan tanggal 15 April Artinya pada hari-hari sebelum terdianinya pemboman Israel dan setelah terdianinya pemboman Nah dari situlah bisa ketahuan sebenarnya dampaknya seperti apa dan kelihatannya memang tidak terlampau signifikan Tapi tetap saja itu sangat mengejutkan dan mengkhawatirkan karena bagaimanapun juga Isfahad itu adalah kota di tempat dimana Iran itu sedang mengembangkan senjata nuklirnya Dan ini sengaja disembunyikan dari PBB gitu karena berkali-kali PBB juga melakukan inspeksi untuk jangan sampai kemudian Iran ini jadi pemilik senjata nuklir di Timur Tengah Nah ini setidaknya ada dua negara memang yang memiliki senjata nuklir yakni satu Israel yang kedua itu Iran Kalau Iran ini selalu direcokin oleh PBB sementara Israel ini ya namanya juga dia didukung oleh Amerika Serikat Jadi relatif walaupun juga selain dipertanyakan oleh dan dipersoalkan oleh PBB tapi mereka tetap bisa berjalan terus ya ini Nah bagaimanapun juga Isfahad ini selain dia satu kota pengayaan nuklir atau kota tempat pengembangan nuklir oleh Iran Ini sebenarnya jaraknya itu juga memang tidak terlampau jauh lah itu hanya sekitar jarak 350 km dari ibu kota Teheran Seperti biasa dalam kasus-kasus semacam ini dan juga soal pembunuhan terhadap Ismail Hani ini Israel tidak segera mengkonfirmasi Tapi kan Perdana Menteri Netanyahu juga mengisyaratkan bahwa mereka akan terus melakukan tindakan-tindakan yang keras terhadap para petinggi-petinggi Hamas Dan ini kita bisa menduga kelihatannya mengapa kemudian Israel itu melakukan tindakan semacam ini Ini kelihatannya yang mereka lakukan adalah perang psikologis setelah mereka tidak berhasil menundukkan Gaza Kedati mereka sudah membunuh puluhan ribu warga Gaza terutama anak-anak perempuan dan orang tua Nah ini sampai sekarang kendati Israel sudah membumihanguskan Gaza Tapi boleh dikatakan mereka belum berhasil menundukkan Gaza dan menundukkan Hamas di kawasan itu Karena kebanyakan yang tewas akibat agresi dan pembunuhan masal oleh Israel itu bukan pasukan Hamas Tetapi tadi warga sipil Dan soal ini kelihatannya membuat frustasi pemerintahannya Netanyahu Sementara dari kalangan domestik itu sendiri dari kalangan dalam negeri juga mereka itu mendapat tekanan yang luar biasa Netanyahu ini protes-protes terus berlangsung di Israel Karena banyak sekali warga Israel juga yang khawatir dengan ekskalasi serangan-serangan Israel di Gaza ini Kenapa? Karena selain korban-korban yang berjatuhan di kalangan militer Ada kalangan juga sipil mereka Tapi yang juga sangat dikhawatirkan itu dampak terhadap ekonomi dari Israel Dan juga makin merosotnya diplomasi Israel di dunia internasional Kita tahu sekarang negara-negara barat terutama Eropa tidak lagi saya sekata dengan Amerika Seperti dulu selalu menjadi pembeking dari Israel Karena beberapa negara setelah pemerintahnya berganti dari kelompok-kelompok kanan ke kelompok kiri dan sosialis Itu kemudian berubah menjadi penentang dari Israel Di Inggris, di Perancis, Spanyol, Jerman itu sekarang pemerintahnya ini menjadi sangat keras terhadap Israel Sementara di dalam negeri Amerika Segat sendiri dukungan terhadap pemerintahnya Biden itu juga merosot sangat tajam Itu antara lain karena sikap Biden yang dianggap abu-abu Dalam menyikapi pemerintahan Benjamin Netanyahu yang ini sudah melakukan pelanggaran HAM berat Dan telah ditetapkan sebagai penjahat dan pelanggar HAM oleh pengadilan mahkamah internasional Jadi dengan membunuh Ismail Haniyeh, membunuh petinggi Hamas dan sebagainya Ini mereka ingin menimbulkan efek ketakutan terhadap warga Palestina terutama di Gaza Dan kemudian mereka akan berbalik untuk menyerang Hamas dan petinggi-petingginya Tapi yang terjadi kelihatannya pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Israel itu Tidak berhasil sama sekali menakut-nakuti warga Palestina Apalagi kalangan keluarga-keluarga para pemimpinnya Karena viral video bagaimana sikap dari istri Ismail Haniyeh menyikapi kematian suaminya Yang kemarin sudah dimakamkan di Qatar pada hari Jumat yang lalu Tidak ada sama sekali kegentaran atau apapun Dan bahkan mereka ini mengantarkan Haniyeh dengan penuh keikhlasan dan bahkan kebanggaan Saya Rizun Narif dari Forum News Network Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton